selamat menikmati yang kita bahas adalah tentang sejarah uang nah, bicara tentang uang berkaitan dengan sejarahnya kita sudah tidak asing lagi, biasanya berbicara tentang tukar-menukar barang, awal kali sebelum ada uang begitu, dulu masyarakat, bisa jadi masyarakat purba begitu, mempunyai kebiasaan menukar barang dengan barang, tujuannya adalah untuk saling memenuhi kebutuhan misalkan di satu sisi ada yang punya makanan di sisi lain tidak punya makanan tapi kemudian bisa jadi punya bahan untuk membuat pakaian nah, sisi lain yang tadi punya makanan tidak punya bahan untuk membuat pakaian ada pertukaran, misalkan antara satu pihak yang punya makanan dengan yang punya bahan pakaian misalkan kulit binatang kemudian ditukarkan, sehingga kemudian ada proses tukar-menukar barang atau barter nah, ada beberapa kelemahan berkaitan dengan sistem barter, yang pertama nilainya tidak seimbang nah, jelas, tidak seimbang makanan dengan bahan pakaian ya, bisa jadi tidak seimbang karena mungkin tidak ada ukuran tertentu tidak ada berat tertentu apakah zaman dulu belum ada sebuah pengukuran, misalkan selanjutnya sulit menentukan perbandangan barang yang ditukar nah, ini juga jadi sebuah kelemahan karena memang barang yang ditukar juga tidak ada ukurannya tidak sama jumlahnya kemudian selanjutnya, sulit menemukan barang yang memenuhi kebutuhan nah, barter ini juga kemudian sulit menemukan barang yang memenuhi kebutuhan karena sifatnya juga susah ditebak misalkan berkumpul dalam satu tempat yang kemudian mungkin zaman sekarang disebut pasar nah, belum tentu di sebuah pasar itu ada barang yang kita butuhkan mungkin adanya barang lain, misalkan kita ingin makan buah-buahan tapi ternyata adanya sayur-sayuran atau kemudian malah adanya daging nah, mungkin secara pemenuhan tidak menyediakan semuanya sehingga ada kelemahan di situ kemudian sepertinya uang barang barang dengan barang nah, bedanya apa? barter dengan uang barang uang barang ini maksudnya adalah menggunakan sudah mulai ada satuan tertentu tapi alat yang digunakan atau uang yang digunakan ini merupakan barang-barang yang sifatnya ya ini negatifnya tidak tahan lama kemudian sulit disimpan atau dibawa kemana-mana contohnya menggunakan garam nah, garam itu kan sifatnya bisa melarut kalau tukar-menukar menggunakan garam ya, kasihan kalau punya garam kemudian kena air sehingga kemudian garamnya hilang nah, uang barang ini punya kelemahan tidak tahan lama kemudian bisa di menggunakan air juga sama kalau ukurannya berkurang juga tidak tahan lama kemudian perhiasan dan ternak nah, perhiasan dan ternak ini mungkin juga sulit disimpan dan sulit untuk dibawa kemana-mana sehingga kemudian uang barang ini juga apa namanya punya kelemahan sulit dibawa dan disimpan kemana-mana setelah jadinya uang logam emas dan perak nah, sebenarnya uang logam ini termasuk yang cukup bagus untuk kemudian dijadikan sebuah ukuran jual beli atau dijadikan sebuah alat untuk transaksi atau sebagai uang karena secara nilai atau secara kemudian bentuknya dari fisik barangnya emas dan perak ini termasuk yang tahan lama tidak mudah rusak sehingga kemudian sebenarnya punya banyak sisi positif punya kelebihan bisa diukur bisa dicetak dan seterusnya tapi ada satu kelemahan yang memang kita sudah sering pahami sumber daya alamnya akan habis nah, sumber daya alam habis ini juga sebenarnya ada yang harus kita koreksi bahwa ya, di setiap ada apa namanya eksploitasi emas begitu maka itu juga pasti akan bisa kita atur sebenarnya walaupun memang ketika dieksploitasi habis tetap habis juga begitu ya nah, kalau dalam islam emas dan perak lebih kita kenal sebagai dinar dan dirham dinar itu emas dirham itu perak begitu dengan satuan tertentu sehingga kemudian bisa digunakan dalam transaksi jual beli walaupun memang secara sejarahnya dinar dan dirham sendiri bukan berasal dari peradaban islam murni bukan dari arab di satu sisi emas kalau tidak salah dari romawi sementara kalau perak berasal kalau tidak dari Yunani dari persia dari persia atau sekarang mungkin di daerah daratan syam sehingga kemudian daratan syam sekarang ada negara palestin surya sebagian irak atau kemudian iran di sekitar situ nah jadi dulu sejajahnya rasulullah itu istilahnya menggunakan uang itu untuk berdagang dan kemudian karena islam bisa meluaskan pengaruhnya sehingga uang tadi dinar dan dirham itu diadopsi sebagai alat penukaran atau sebagai alat pembayaran nah selanjutnya uang kertas minusnya atau kekurangannya adalah mudah rusak kemudian tidak mudah dibawa dalam jumlah banyak nah uang kertas jelas secara fisik tipis mudah sobek atau mungkin ketika disimpan bisa jadi dimakan rayap nah ini juga menjadi sebuah kelemahan apalagi kalau uang kertas secara nilai intrinsiknya nilainya hanya kertas dan mungkin tinta setakannya atau alat pengamannya saja nah selain nilainya memang tidak maksudnya tidak sesuai kalau logam nilainya bisa sesuai kalau uang logam misalkan dulu Rasulullah pernah apa namanya transaksi atau jual beli hewan kurban begitu satu dinar seharga harga sekitar satu sampai dua kambing nah kalau zaman sekarang kalau zaman sekarang kita lihat satu apa satu dinar dirupiahkan berapa pasti itu akan harganya kurang lebih ya sekitar satu sampai dua kambing kita cek nanti ya kalau kamu semua ada di apa google begitu di cek kira-kira harganya pas gak sih gitu ya nah tadi bagi ke uang kertas uang kertas yang menjadi mudahnya adalah mudah dibawa mudah dibawa dilipat tapi kalau jumlahnya banyak juga susah gitu ya tapi kemudian uang kertas ini juga perlu pengesahan dari pemerintah setempat nah selanjutnya uang bank pembukuan atau buku tabungan nah ini berupa angka-angka begitu ada di apa kartu debit misalkan ada saldo tabungan kemudian ada kartu kredit ada utang atau pinjaman begitu ya nah kemudian yang terakhir ada uang digital uang digital kita sekarang dalam digitalisasi begitu kenal marketplace kenal dompet online begitu ya banyak variannya misalkan kalau marketplace ada Shopee kalau dompet online pakai Shopee Pie atau kemudian kalau Tokopedia dompet online pakai OVO misalkan dan seterusnya sehingga kemudian uang digital ini juga sekarang dijadikan sebuah perantara untuk bertransaksi ya sah-sah saja karena memang sudah ada persetujuan dari negara begitu ya nah selanjutnya jenis-jenis uang berdasarkan bahan yang digunakan untuk membuat uang uang dibedakan menjadi dua sebagai berikut yang pertama uang logam yaitu uang yang dibuat dari logam contohnya uang 25 rupiah 50 rupiah 100 rupiah uang tersebut dapat dibuat dari emas perak tembaga atau nikel dengan bentuk dan kadar berat tertentu serta dengan ciri-ciri tertentu pula untuk menghindari pemalsuan ciri-ciri tersebut diumumkan oleh pemerintah agar diketahui masyarakat uang kertas yaitu uang yang dibuat dari kertas contohnya uang 500 rupiah 1000 rupiah 5000 rupiah 10.000 rupiah 20.000 rupiah 50.000 rupiah dan 100.000 rupiah uang tersebut dibuat dengan kertas khusus supaya kemudian sulit dipalsukan nah kalau uang logam uang logam ya dari logam misalkan yang uang receh jelas ya kemudian uang kertas nah uang kertas bedanya dengan kertas biasa dimananya nah itu tadi sebelumnya harus ada pengesahan misalkan kalau kamu semua pegang uang kertas 10.000 rupiah disitu ada tanda tangannya ya tanda tangan antara Gubernur Bank Indonesia dengan kalau tidak serah dengan kementerian dari menteri keuangan sehingga kemudian ada pengesahan nah kemudian uang tersebut dibuat dari kertas khusus ada pengamannya berupa plastik hologram misalkan atau kemudian kalau dalam uang dolar uang dolar ini konon dibuatnya dari serat apa namanya kulit bulu domba pilihan bukan kulit tapi bulu dombanya jadi bulu domba dibentuk kecil-kecil kemudian bisa dicetak jadi kertas nah kertas itu kemudian dicetak jadi uang nah setelahnya berdasarkan lembaga yang mengeluarkan uang di BKM menjadi dua yaitu uang kartal uang kepercayaan yaitu uang yang dikeluarkan oleh negara berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai uang pembayaran yang sah uang kartal di negara kita sendiri adalah uang logam dan uang kertas nah tahu ya tadi ada pengesahan itu uang kartal kemudian uang giral simpanan di bank yaitu dana yang disimpan pada rekaning koran di bank-bank umum yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan untuk melakukan bayaran dengan perantara cek bilet giro atau perintah membayar uang giral dikeluarkan oleh bank umum dan meruahkan uang yang tidak berwujud hanya karena hanya berupa saldo tagian di bank nah bedanya dengan uang kartal dengan uang giral apa kalau uang kartal ada fisik ya begitu ada ininya kalau uang giral ini lebih kepada angka-angka angka-angka yang tertulis pada buku begitu ya biasanya yang menuliskan ya bank umum begitu ya ya melalui kesepakatan kita kita sepakat tanda tangan menjadi nasabah bank begitu maka kita sepakat untuk menggunakan simpan apa uang untuk menyimpan di bank begitu ya untuk kemudian transaksi menggunakan bank tersebut menggunakan buku tabungannya atau mungkin sekarang menggunakan aplikasi begitu ya ada aplikasi bank yang memang sudah tersedia sehingga kita mudah untuk bertransaksi begitu ya intinya hanya angka atau saldo begitu ya tidak ada kalau uang giral tidak ada bentuk fisiknya nah selanjutnya berdasarkan nilainya uang dibedakan menjadi dua yang pertama uang yang bernilai penuh yaitu uang yang nilai bahannya atau nilai insisiknya sama dengan nilai nominalnya pada umumnya uang yang bernilai penuh terbuat dari logam nah uang bernilai penuh ini tadi contohnya emas perak begitu ya tadi saya contohkan emas di zaman Rasulullah begitu senilai sekitar satu sampai dua ekor kambing nah sekarang pun sama satu dinar kalau dirupiahkan itu sekitar tiga jutaan nah kalau dibelikan kambing itu dapat sekitar satu sampai dua kambing gitu ya nah itu contohnya kemudian uang tidak bernilai penuh yaitu uang yang nilai bahannya lebih rendah atau nilai insisiknya lebih rendah daripada nilai nominalnya pada umumnya uang yang tidak bernilai penuh terbuat dari kertas nah kita coba lihat uang kertas kita kira-kira misalkan uang 20 ribu atau 50 ribu kira-kira uang tersebut kalau di hitung-hitung buatnya cuma berapa sih gitu ya mungkin hanya setengahnya atau kemudian hanya seperempatnya gitu ya yaitu dari dari segi bahannya tapi kalau sudah ada tanda tangan negara atau pejabat tertentu begitu ya itu sudah bisa dinilai sebagai uang sejumlah nilai sejumlah nominal yang tertuang disitu gitu ya misalkan 100 ribu ya 100 ribu 50 ribu 50 ribu dan seterusnya begitu ya nah selanjutnya fungsi asli uang yang pertama uang sebagai olah tukar umum uang dipergunakan untuk membeli atau mendapatkan barang dan atau jasa contoh kamu membeli buku dengan uang uang ditukarkan dengan buku nah uangnya mempunyai nilai sejumlah harga buku gitu ya nah itu artinya uang sebagai alat tukar umum kemudian uang mempunyai merupakan yang kedua uang sebagai satuan hitung uang merupakan satuan ukuran yang digunakan untuk menentukan besar nilai atau harga suatu barang dan jasa dengan adanya uang kamu mudah menentukan nilai suatu barang contoh harga sebuah kokluator 150 ribu harga sebuah buku 20 ribu dan sebagainya nah ini lebih kepada menampilkan jumlah sebagai satuan hitung jadi misalkan harga bukunya 20 ribu nanti mau beli ball pen misalnya harga 2 ribu beli pensil misalkan harganya 1 ribu rupiah nah jadi ada satuan hitungnya ketika kita apa namanya akan menggunakan uang akan bertransaksi nah tinggal dihitung saja tinggal dibayarkan nanti berapa nah selanjutnya fungsi turunan uang yang pertama uang sebagai alat pembayaran sebagai alat pembayaran apabila uang digunakan untuk melunasi kewajiban contoh penggunaan uang untuk membayar hutang membayar kinerja listrik membayar pajak dan membayar uang sekolah nah artinya untuk membayar kewajiban sepertinya uang sebagai alat untuk menabung keadaan keuangan seseorang kadang tidak tetap suatu hari mempunyai kelebihan uang dan di lain waktu kekurangan uang untuk pembayaran tertentu di waktu ada kelebihan uang kalian dapat menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang dan sebelum digunakan dapat kalian tabung terlebih dahulu nah jadi sebagai menabung artinya untuk bisa jadi untuk kebutuhan ke depan menabung untuk kebutuhan tertentu tidak hanya menyimpan tapi untuk kebutuhan tertentu kemudian yang ketiga uang sebagai pemindah kekayaan contohnya jika orang tua kalian mempunyai tanah di desa padahal orang tua kalian tersebut tinggal di kota karena bekerja tanah yang ada di desa dapat dijual untuk membeli tanah di kota untuk tempat tinggal dengan begitu orang tua kalian tidak perlu mengontrak rumah melainkan tinggal di rumah sendiri dalam hal ini uang berusaha sebagai pemindah kayaan bagi orang tua kalian yaitu memindahkan kayaan yang berupa tanah nah pemindah kayaan ini contohnya itu ya tadi membeli tanah menjual tanah yang di desa kemudian membeli tanah di kota ya karena uang sendiri mempunyai nilai nilai sesuai dengan tanahnya yang dijual dan dibeli itu keempat uang sebagai pembentuk atau penimbun kayaan uang dapat digunakan untuk membentuk kayaan kalian dapat menabung sedikit demi sedikit untuk mempersiapkan melanjutkan kuliah nanti setiap ada kenaikan jumlah tabungan hal-hal lain hingga dianggap tetap maka kayaan kalian tersebut bertambah ketambahan kekayaan tersebut pada dasarnya merupakan pemendok atau penimbun kekayaan nah tadi menabung kalau menabung hanya ini ya hanya mengumpulkan tapi ketika penimbun kekayaan atau pembentuk kekayaan nah ini juga tadi punya tujuan untuk apa kemudian ada nominal yang bertambah kemudian uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi uang dapat merangsang seorang untuk melakukan kegiatan ekonomi oleh karena itu uang berfungsi sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi masyarakat nah dengan adanya uang kegiatan ekonomi di masyarakat akan berjalan begitu ya ada jual beli ya misalkan jual belinya melambat ya mau kamu pemerintah memberikan bantuan ya berupa uang tadi misalkan untuk mendorong adanya jual beli atau kegiatan ekonomi di masyarakat nah selanjutnya nilai uang yang pertama nilai nominal adalah nilai yang tertera tertulis pada setiap mata uang yang bersangkutan nah contohnya pada uang 50 ribu tertera angka 50 ribu rupiah maka nilai uang nominal tersebut nilai nominal uang tersebut adalah 50 ribu rupiah kemudian nilai inseristik adalah nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang contoh untuk membuat uang kertas 50 ribu rupiah diperlukan kertas dan bahan lainnya seharga hanya sekitar 3 ribu rupiah maka nilai intrinsik uang tersebut adalah 3 ribu rupiah kemudian nilai real adalah nilai yang dapat diukur jumlah barang dan jasa yang dapat ditukar dengan uang itu jika uang 1 ribu rupiah dapat ditukar dengan 1 gelas minuman teh maka dapat dikatakan bahwa nilai real uang 1 ribu rupiah adalah 1 gelas minuman teh nah jadi ada nilai nominal nilai inseristik dan nilai real nilai nominal sesuai yang tertera pada uang nilai intrinsic adalah nilai bahan pembuat kemudian nilai real adalah nilai yang dapat diukur dengan jumlah atau barang tertentu jumlah barang atau jasa tertentu oke terima kasih untuk pembelasan tentang uang pada sempatan kali ini kurang lebihnya mohon maaf like dan subscribe channel saya supaya ke depan lebih baik lagi ketika ada masukan bisa disampaikan di komentar semoga saya bisa menampilkan video yang lebih baik lagi baik cukup sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf dan untuk menutup sempatan pembahasan kali ini marilah kita tutup dengan bacaan alhamdulillah alhamdulillah amin terima kasih dari saya kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh